hai hai guys kembali lagi di channel kita kali ini aku mau buat video tentang apa ya aku mau bandingin dua produk skincare yang pernah aku pakai eh gimana ya tapi ini tuh bukan maksud menjatuhkan salah satu produk ya guys cuman aku mau kasih apa ya sharing aja kalian testimoni di pemakaian di aku gitu barangkali kalian juga mau masih kan biasanya kalau kita mau ganti skincare tuh kita lihat review dari orang-orang dulu gitu ya Nah kalian tuh pasti tahu dong produk ini kalian tuh pastinya tahu produk ini soalnya apa ya kayak banyak banget sih udah pakai tapi nggak semua orang sih tapi banyak ini dia Tara Scarlett sama Nivea ini tuh banyak banget sih kalangan anak muda yang pakai ini soalnya katanya dia tuh sifatnya tuh yang ya dua-duanya sih dua produk ini tuh bisa mencerahkan kulit katanya tapi ya emang aku sendiri juga enggak tahu sih kayak jelasnya tuh gimana aku pertama aku jelasin ini dulu ya aku tuh pakai ini tuh udah dua tahun guys jadi aku suka sama produk ini tuh dulu tuh katanya emang bener banget bisa mencerahkan kulit membuat kulit jadi lebih sehat lembut lembab gitu kan terus terus sama wanginya itu produk yang banyak dicari gara-gara wanginya dan manfaatnya tuh memutihkan gitu aku udah pakai dan menurut aku tuh emang bener bisa apa ya mencerahkan kulit tapi enggak yang putih gitu guys enggak mungkin apa ekspetasi aku aja sih yang terlalu tinggi emang apa ya lebih lebih ke kulit tuh terlihat bersih gitu loh guys bukan yang putih gitu enggak cuman ya gitu lembab gitu terus ini tuh harganya berapa ya Rp75.000 dan varianya tuh bermacam-macam guys ini yang varian charming nih nih segini harganya Rp75.000 sih waktu aku ini dulu udah lama sih soalnya soalnya aku aku beralih ke ini nanti aku jelasin sih yang aku suka dari ini tuh pertama tuh manfaatnya kedua wanginya ketiga apa kemasan kebasisnya eh kemasannya aku suka dia tuh mudah gitu guys kayak itu Kak teksturnya tuh lembut gitu emang lembut sih wanginya wangi banget emang bener wangi dan harganya harganya segini tuh kayak Rp75.000 aku enggak tahu yang murah atau mahal harganya Rp75.000 ini isinya tuh 300 milik nih kita ngasih nih 300 milik ini punya salah satu artis brand dari ini brandnya artis gitu pokoknya ini produknya artis gitu loh guys yang kedua aku pakai ini aku pindah kesini sih aku udah tahun pakai ini terus baru dua bulan pakai ini ini tuh belinya di Indomart ada kalau yang tadi itu kayaknya enggak ada dekar di Indomart kalau ini ada di Indomart dan sebenarnya kayaknya tuh ini tuh produk tuh udah udah lama itu sebelum ada Scarlett tuh ini udah lama tapi cuman enggak enggak tahu ya kayak enggak se-viral sekarang nih katanya katanya lagi nih Oh ya aku pindah kesini tuh katanya juga manfaatnya sama aku tergius sama manfaatnya bisa mencerahkan kulit membuat kulit jadi lebih sehat lembut gitu nah ini tuh soalnya nih kalian lihat ini tuh pakai siang hari itu sini malam hari guys ini dipakai sebelum tidur gitu katanya katanya lagi sih eh ada ada manfaatnya sih kayak membuat kulit cerah ternutrisi gitu jadi ini ada manfaatnya sendiri sih kalian bisa tahu ini sini tuh harganya kalau nggak salah tuh berapa ya 35 atau 40-an gitu di Indomart lupa aku kalau nggak salah gitu 4530 kalau enggak 40.000 isinya 180 mili kalau yang ini 7575.000 isinya 300 mili aku juga enggak tahu sini menurut kalian tuh murah atau mahal soalnya ya emang kelihatannya sih murah ini tapi isinya akan emang beda kayak gitu 180 sama 300 udah kita bahas manfaat aja deh ini tuh aku suka dari ini tuh dia tuh teksturnya tuh kayak cair gitu agak cair lebih kental yang Scarlet tadi tapi cuman kalau yang Scarlet tuh dipakai kayak dia tuh emang kelihatan putih guys soalnya teksturnya tuh dempul gitu agak dempul gitu kalau yang ini tuh dia teksturnya encer kalau dipakai ya udah kayak sama aja gitu tapi dikulit tuh kayak adem lembut gitu kalau Scarlet tuh dempul gitu kayak dikulit tuh emang kelihatan putih tapi putihnya tuh bukan putih-putih yang putih gitu nih ceromnya punya gitu deh ngerti kan kalian kalau ini tuh dipakai di siang hari soalnya mengandung kayak apa triple UV protection gitu bisa mengapa menjaga kulit dari paparan sinar matahari yang panas langsung fungsinya sama sih mereka berdua mencerahkan kulit kusam dan belang mencerahkan dan menutrisi kulit di malam hari nih tapi aku lebih suka dari pengemasannya ini sih soalnya lebih apa ya kalau kita keburu-buru tinggal kayak pencet gitu udah keluar kali ini kan pengemasannya harus dibuka terus dipencet gitu jadi itu guys review jujur di pemakaian aku ya kan soalnya kulit orang juga beda-beda jadi kalian bisa langsung coba sendiri deh soalnya banyak banget sih temen aku juga yang cocok bener-bener bersih kulitnya pakai ini tapi kalau di aku sih menurut aku biasa aja kayak lebih lembab gitu aja sih tapi nggak tahu lah nggak tahu ya apa Emang kurang lama ya udah dua tahun gitu mungkin reaksinya di aku soalnya kulit aku tuh bener-bener kayak tebel banget gitu guys jadi enggak langsung yang ya semua tuh kan ada prosesnya sih emang tapi enggak tahu juga sih jadi tuh kedua produk itu sebenarnya best banget sih menurut aku best banget sih menurut menurut aku karena mereka tuh manfaatnya emang bener-bener kelihatan sih jadi tapi aku lebih ke ini sih sekarang soalnya enggak tahu ya Pak aku lagi suka sama lagi bosen sama wanginya ini enggak juga tapi sekarang lagi pakai ini mencoba sih masih ini tuh harum banget guys teksturnya tuh kalian lihat itu encer gitu wanginya tuh juga nggak kalah seger banget sama yang ini sama-sama seger sih aku tuh suka wang itu yang seger-seger gitu jadi bisa berbekas gitu guys di kalian tuh mau pakai ini mau pakai ini itu sama aja sih menurut aku cuman kan kembali lagi di kulit orang kan beda-beda gitu belum tentu cocok di kalian itu cocok di aku dan itu pun sebaliknya itu belum tentu di aku tuh cocok banget terus di kalian tuh juga sama kayak aku juga belum tentu gitu nah nyakas tau detailnya ya kalian bisa baca sendiri ini manfaatnya dari sini ini yang warna kuning tadi ya guys ini warna kuning tadi isinya 180 mili kalian bisa baca sendiri nih terus ini yang warna ungu nih ini dan ini yang Scarlett udah lama guys jadi agak gak usang ini aku suka